Intro Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih merasa damai di tengah alam yang sungguh sepi Yang sungguh indah, yang sungguh menjanjikan apa yang menjadi tumbuh-tumbuhan yang tumbuh disini Dan saudara-saudari yang terkasih hanya ada saya dengan tanah Saya dengan tumbuh-tumbuhan yang baru kuncup Saya dengan seluruh tanaman disini, hutan disini, saya dengan Tuhan, tenang Tetapi ketika kita ada di tengah-tengah orang yang tidak suka dengan kita Rasanya selalu keringat dingin, was-was, jangan-jangan, jangan-jangan Ada beberapa kampung dulu di daerah saya yang mempunyai musuh pebuyutan Kampung A dengan kampung B Kalau ada apa-apa keramean, lomba voli, pasti berantem Lomba antar kampung, pasti berantem Ada lebaran dengan mercon, tembak-tembaan pakai mercon, pasti berantem Atau kembang api, kemudian juga kalau ada apa lagi nanti perayaan ini, perayaan itu Kemudian dihadiri oleh orang-orang dari kampung di mana kita saling bermusuhan Kemudian ujung-ujungnya berantem Ini organ tunggal, menyanyi-nyanyi dangdut, itu juga nari-nari yang nonton, mabuk, berantem Semuanya menjadi tidak tenang Kalau sudah jalan sendiri, tiba-tiba diikuti orang dari keluar, orang dari kampung itu Kita sudah was-was dan kita harus lari Mencari teman, kalau sendiri diajar lima orang kan juga tidak lucu, tidak rame Tapi itu tentu saja yang membuat suasana tidak damai seperti di tempat ini Saudara-saudari yang terkasih Emosi, gengsi, mempunyai sejarah permusuhan Itu kemudian membuat orang tidak bisa saling memaafkan Tidak melihat pintu lain daripada permusuhan Daripada berantem, daripada selalu beda pendapat Injil hari ini juga seperti itu Yesus menyuruh para murid untuk mengurus perjalanannya dalam pengajaran ke arah Yerusalem Tetapi mereka harus melewati Samaria Orang Samaria dengan orang Yahudi itu saling bermusuhan Dan Yesus dan kelompoknya ini juga orang-orang Yahudi Maka ketika mereka melewati orang-orang Samaria, kampung di Samaria Kemudian para murid itu ditolak Mereka dimusuhi Orang-orang Samaria sudah menunjukkan muka yang tidak suka Karena mereka saling bermusuhan Karena apa? Dulu ketika dijajah oleh Asyur Kemudian orang-orang Yahudi di Samaria ini diambili Karena Samaria ditaklukkan oleh Asyur Kemudian setelah diambili Mereka diisi dengan cowok-cowok lain atau penduduk lain Dari suku-suku berbagai macam suku taklukan dari suku Asyur ini Sehingga kemudian mereka datang sebagai genetik tidak murni Bangsa terpilih, bangsa Yahudi Maka dianggap rendah oleh orang Yahudi Yang kedua mereka juga datang dengan membawa persembahan agamanya Kepercayaannya, dewa-dewinya tidak menyembah Yahweh Maka mereka semakin dianggap bangsa yang nomor sekian Maka permusuhan ini selalu muncul antara orang Yahudi dan orang Samaria Saudara-saudari yang terkasih Yohanes dan Yaakobus pun marah karena ditolak Dia merasa orang hebat Guru, kalau boleh saya lempar api kepada mereka Yesus hanya geleng-geleng kepala Kamu ini saya datang itu untuk menyelamatkan bukan untuk membinasakan Biarkan mereka tunggu kita sabar dengan mereka Nanti waktunya akan menerima Saudara-saudari yang terkasih Emosi Berantem Mau menangnya sendiri Kalau bisa saya binasakan dia dengan api Merasa sombong Saya bisa membuat mukjicat Saya bisa mengatakan apapun dan itu terjadi Istilahnya saya itu geni Saya meludah api Apapun yang saya ludahkan Yang saya mau pasti terlaksana Ini menurut Yohanes dan Yaakobus Maka Yesus pun mengatakan bahwa kita lemah lembut Kita menghadapi semua itu karena kita mau menyelamatkan mereka Bukan membinasakan Saudara-saudari yang terkasih Saya kenal Saya kenal Kardinal Darmoat Mojo yang sekarang sudah pensiun emiritus uskup dari Keuskupan Agung Jakarta Dulu pernah menjadi keuskupan uskup-keuskupan Agung Semarang Pernah menjadi provinsial SJ Provinsi Indonesia Waktu Frater Monsignor atau Kardinal ini Dulu kuliahnya di India Di Puna bersama dengan mahasiswa-mahasiswa India Ada jumlahnya sekitar 400-an Bahkan juga dari Indonesia ada beberapa Kardinal Darmoat Mojo ketika masih muda Ketika Frater sudah kelihatan leadershipnya Dia merupakan tokoh yang pendamai Ketika terjadi permusuhan Ketika terjadi pertentangan Di komunitas Frater-frater itu Sekolastik itu Maka kemudian peran Kardinal Darmoat Mojo ini Sungguh-sungguh kelihatan Orang India kelihatannya banyak Tetapi terdiri dari berbagai macam suku Terdiri dari berbagai macam kasta Yang tidak bisa bekerja sama Yang hanya masalah kecil saja Padahal sesama orang India Bisa saling berantem Karena itu mereka sangat membutuhkan Figur Kardinal ketika menjadi Frater Dan apa yang terjadi Di antara ratusan Frater itu Ketika terjadi pemilihan Bidel Umum Kalau istilah di seminari Bidel Umum itu adalah Ketua kelas atau ketua seluruh asrama Dari 400 Frater-frater itu Akhirnya dipilihlah Kardinal ketika Frater Menjadi Bidel Umum Menjadi ketua dari semua Frater-frater itu Dan mewakili Frater ketika harus pertemuan-pertemuan Dengan para romo, para dosen Dan juga senior-senior yang lain Atau pihak luar dari asrama atau sekolah setikat itu Saudara-saudari yang terkasih Heran tidak itu Di antara ratusan Frater yang lain Ada satu dari Indonesia Yang mungkin tidak terkenal Tetapi dia sungguh diterima Karena perannya yang mendamaikan Memberikan keteduhan Karena perannya yang selalu Mengajak orang-orang yang berkonflik Untuk berdamai lagi Untuk berjabat tangan Bahkan dikatakan dalam kitab suci perjanjian lama Mata bajak Pedang dan tombak Akhirnya diubah menjadi mata bajak Yang tadinya alat-alat untuk permusuhan Sekarang diproduktifkan Untuk menjadi kegiatan-kegiatan yang membangun Yang formatif Yang mendewasakan Sehingga yang tadinya permusuhan Mulai lagi menjadi mata bajak Menjadi alat-alat untuk pertanian Untuk produktif Untuk membuat kita manusia Menikmati rahmat Tuhan yang diberikan Dan mengolahnya Maka kegiatan-kegiatan positif Akhirnya muncul di situ Dan karena pengaruh kardinal Ketika masih menjadi frater ini Komunitas itu menjadikan damai Menjadikan sumber Kayak wasa perdamaian Kemudian mereka mengusahakan Kegiatan-kegiatan yang Saling mendukung Yang sinergis Yang saling membuat orang dewasa Saling menghormati Apapun sukunya Apapun kastanya Di frateran itu Salam kamir Kegaguman ilahi Mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih Merasa damai Di tengah Alam yang sungguh sepi Yang sungguh indah Yang sungguh menjanjikan Apa yang menjadi tumbuh-tumbuhan Yang tumbuh di sini Dan saudara-saudari yang terkasih Hanya ada saya dengan tanah Saya dengan tumbuh-tumbuhan Yang baru kuncup Saya dengan seluruh tanaman di sini Hutan di sini Saya dengan Tuhan Tenang Tetapi ketika kita Ada di tengah-tengah orang Yang tidak suka dengan kita Rasanya selalu keringat dingin Was-was Jangan-jangan Jangan-jangan Ada beberapa kampung dulu Di daerah saya Yang mempunyai Musuh Bebuyutan Kampung A Dengan kampung B Kalau ada apa-apa Keramaian Lomba voli Pasti berantem Lomba antar kampung Pasti berantem Ada Lebaran dengan Mercon Tembak-tembaan Pakai mercon Pasti berantem Atau kembang api Kemudian juga Kalau ada apa lagi Nanti perayaan ini Perayaan itu Kemudian dihadiri oleh Orang-orang dari Kampung Dimana kita saling bermusuhan Kemudian Ujung-ujungnya berantem Ini Organ tunggal Menyanyi-nyanyi Dangdut Itu juga nari-nari Yang nonton Mabuk Berantem Semuanya menjadi Tidak tenang Kalau sudah Jalan sendiri Tiba-tiba diikuti Orang dari Keluar Orang dari kampung itu Kita sudah was-was Dan kita harus Lari Mencari teman Kalau sendiri Diajar lima orang kan Juga tidak Lucu Tidak rame Tapi itu tentu saja Yang membuat Suasana tidak Dame Seperti di tempat ini Saudara-saudari Yang terkasih Emosi Gengsi Mempunyai sejarah Permusuhan Itu kemudian Membuat orang Tidak bisa Saling memaafkan Tidak melihat Pintu lain Daripada Permusuhan Daripada Berantem Daripada Selalu beda pendapat Injil hari ini Juga Seperti itu Yesus Menyuruh Para murid Untuk Mengurus Perjalanannya Dalam Pengajaran Ke arah Yerusalem Tetapi mereka harus Melewati Samaria Orang Samaria Dengan orang Yahudi Itu saling Permusuhan Dan Yesus Dan kelompoknya Ini juga Orang-orang Yahudi Maka ketika Mereka Melewati Orang-orang Samaria Kampung Di Samaria Kemudian Para murid Itu ditolak Mereka Dimusui Orang-orang Samaria Sudah Menunjukkan Muka Yang tidak Suka Karena Mereka Saling Permusuhan Karena Apa Dulu Ketika Dijajah Oleh Asyur Kemudian Orang-orang Yahudi Di Samaria Ini Diambili Karena Samaria Ditaklukkan Oleh Asyur Kemudian Setelah Diambili Mereka Diisi Dengan Cowok-cowok Lain Atau Penduduk Lain Dari Suku-suku Berbagai Macam Suku Taklukan Dari Suku Asyur Ini Sehingga Kemudian Mereka Datang Sebagai Genetik Tidak Murni Bangsa Terpilih Bangsa Yahudi Maka Dianggap Rendah Oleh Orang Yahudi Yang Kedua Mereka Juga Datang Dengan Membawa Persembahan Agamanya Kepercayaannya Dewa Dewinya Tidak Menyembah Yahweh Maka Mereka Semakin Dianggap Bangsa Yang Nomor Sekian Maka Permusuhan Ini Selalu Muncul Antara Orang Yahudi Dan Orang Samaria Sudara Sudari Yang Terkasih Yohanes Dan Yakobus Pun Marah Karena Ditolak Dia Merasa Orang Hebat Guru Kalau Boleh Saya Lempar Api Kepada Mereka Yesus Hanya Geleng Geleng Kepala Kamu Ini Saya Datang Itu Untuk Menyelamatkan Bukan Untuk Membinasakan Biarkan Mereka Tunggu Kita Sabar Dengan Mereka Nanti Waktunya Akan Menerima Sudara Sudari Yang Terkasih Emosi Berantem Mau Menangnya Sendiri Kalau Bisa Saya Binasakan Dia Dengan Api Merasa Sombong Saya Bisa Membuat Mukjijat Saya Bisa Mengatakan Apapun Dan Itu Terjadi Istilahnya Saya Itu Geni Saya Meludah Api Apapun Yang Saya Ludahkan Yang Saya Mau Pasti Terlaksana Ini Menurut Yohanes Dan Yakubus Maka Yesus Pun Mengatakan Bahwa Kita Lemah Lembut Kita Menghadapi Semua Itu Karena Kita Mau Menyelamatkan Mereka Bukan Membinasakan Saudara-saudari Yang Terkasih Saya Kenal Monsignor Kardinal Darmoat Mojo Yang Sekarang Sudah Pensiun Emeritus Uskup Dari Keuskupan Agung Jakarta Dulu Pernah Menjadi Keuskupan Uskup Keuskupan Agung Semarang Pernah Menjadi Provinsial SJ Provinsi Indonesia Waktu Frater Monsignor Atau Kardinal Ini Dulu Kuliahnya Di India Di Puna Bersama Dengan Mahasiswa Mahasiswa India Ada Jumlahnya Sekitar Empat Ratusan Bahkan Juga Dari Indonesia Ada Beberapa Kardinal Darmuat Mojo Ketika Masih Muda Ketika Frater Sudah Kelihatan Leadershipnya Dia Merupakan Tokoh Yang Pendamai Ketika Terjadi Permusuhan Ketika Terjadi Pertentangan Di Komunitas Frater Frater Itu Sekolastik Itu Maka Kemudian Peran Kardinal Darmuat Mojo Ini Sungguh Sungguh Kelihatan Orang India Kelihatannya Banyak Tetapi Terdiri Dari Berbagai Macam Suku Terdiri Dari Berbagai Macam Kasta Yang Tidak Bisa Bekerja Sama Yang Hanya Masalah Kecil Saja Padahal Sesama Orang India Bisa Saling Berantem Karena Itu Mereka Sangat Membutuhkan Figur Kardinal Ketika Menjadi Frater Dan Apa Yang Terjadi Di Antara Ratusan Frater Itu Ketika Terjadi Pemilihan Bidel Umum Kalau Istilah Di Seminari Bidel Umum Itu Adalah Ketua Kelas Atau Ketua Seluruh Asrama Dari 400 Frater Frater Itu Dari 400 Frater Frater Itu Akhirnya Dipilihlah Kardinal Ketika Frater Menjadi Bidel Umum Menjadi Ketua Dari Semua Frater Frater Itu Dan Mewakili Frater Ketika Harus Pertemuan Pertemuan Dengan Para Romo Para Dosen Dan Juga Senior Senior Yang Lain Atau Pihak Luar Dari Asrama Atau Sekolah Setikat Sudara Sudari Yang Terkasih Heran Tidak Itu Di Antara Ratusan Frater Yang Lain Ada Satu Kardinal Dari Indonesia Yang Mungkin Tidak Terkenal Tetapi Dia Sungguh Diterima Karena Perannya Yang Mendamaikan Memberikan Keteduhan Karena Perannya Yang Selalu Mengajak Orang Orang Yang Berkonflik Untuk Berdamai Lagi Untuk Berjabat Tangan Bahkan Dikatakan Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama Mata Bajak Pedang Dan Tombak Akhirnya Diubah Menjadi Mata Bajak Yang Tadinya Alat-alat Untuk Permusuhan Sekarang Diproduktifkan Untuk Menjadi Kegiatan Kegiatan Yang Membangun Yang Formatif Yang Mendewasakan Sehingga Yang Tadinya Permusuhan Mulai Lagi Menjadi Mata Bajak Menjadi Alat-alat Untuk Pertanian Untuk Produktif Untuk Membuat Kita Manusia Menikmati Rahmat Tuhan Yang diberikan Dan Mengolahnya Maka Kegiatan Kegiatan Positif Akhirnya Muncul Disitu Dan Karena Pengaruh Kardinal Ketika Ketika Masih Menjadi Frater Ini Komunitas Itu Menjadikan Damai Menjadikan Sumber Kayak Wase Perdamaian Kemudian Mereka Mengusahakan Kegiatan Kegiatan Yang Saling Mendukung Yang Sinergis Yang Saling Membuat Orang Dewasa Saling Menghormati Apapun Sukunya Apapun Kastanya Di Frateran Salam Kamir Kegaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahmat Terima